Halo Assalamualaikum sahabat amica, balik lagi di channel youtube ku Rasalina Paliwita Nah kali ini aku mau kenalin ke kalian tanaman cantik ya Tapi sebelumnya kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel amica Serta nyalain loncengnya supaya nanti kalian dapat notifikasi langsung ke handphone kalian dari video-video terbaru aku Nah teman-teman kali ini aku mau membahas tanaman cantik ini yaitu kamboja atau plumeria akuminata Nah pohon ini tuh bisa tinggi banget teman-teman Tingginya bisa 1,5 meter ya sampai 6 meter bahkan tinggi banget Dan ini tuh biasa tanamannya tumbuh di dekat makam gitu ya Terus batangnya itu bengkok-bengkok Juga mengandung getah rantingnya itu besar-besar Terus daunnya berkelompok rapat-rapat di ujung-ujung rantingnya Disini aku punya yang warna kuning di tengahnya kayak gini teman-teman Terus pinggirannya tuh warnanya putih ya Ini cuma salah satu dari berbagai macam bentuk si plumeria teman-teman Karena bentuk plumeria ini tuh warna-warnanya tuh banyak Gak cuma ini doang ya ada warna pink, putih, merah Terus nanti di dalamnya pink, di luarnya tuh putih, di luarnya merah, di dalamnya agak keungguan Nah itu pokoknya banyak banget teman-teman kalian bisa lihat Nah ini jadi tuh dia batangnya tuh ada tumbuh kayak batang baru Kecil banget tangkainya ini teman-teman Terus baru muncul bunga-bunga Nah batang yang agak memanjang inilah nanti akan menjadi batang baru Jadi habis bertumbuh bunganya kayak gini Dia akan jadi batang baru Terus bunga-bunganya ini jadi calon-calon daun-daunan gitu loh Teman-teman Ini bentuk penampakan bunganya sebelum mekar ya Kuncup masih dalam kondisi kuncup kayak gini Nah bunga-bunganya ini tuh berkumpul gitu loh teman-teman Di ujung ranting kelopaknya yang kecil-kecil Terus mahkotanya kayak corong gitu ya Kayak gini nih penampakannya yang belum mekar Jadi tuh kayak tombak ya Apa sih ujung tombak gitu Nah jadi kalau waktu kuncup kayak gini tuh lebih ke kayak tabung gitu ya Tapi tertutup terus tinggi Nah ini ya daun-daunnya Ini yang masih setengah mekar Ini wangi banget loh teman-teman Jadi tuh mengundang banyak serangga Untuk mendekat Dan itu bisa membantu penyerbukan selanjutnya ya Ini bener-bener bagus banget bunganya teman-teman Cocok ini buat taman Tapi ditanamnya di pojok-pojokan gitu ya Terus nanti mereka bisa tinggi banget Besar banget Nah jadi bisa buat berteduh Tapi tetap cantik Memang tidak ada buahnya sih ya teman-teman ya Tapi sayang nih disini daunnya Punyaku banyak di Apa lagi kena hama gitu Dan ini tuh sungguh tidak terperhatikan Ini daun rapinya Daun bagusnya Untuk menyirip kayak gini Ada serat-seratnya Tapi ini yang kondisinya bagus teman-teman Dan yang untuk terkena jamur tuh kayak gini Mudah banget pokoknya kena hama Habis itu Kalau udah kena hama tuh kuning-kuning Dan nanti daunnya jadi rusak Jadi aku belum nemu nih Kemarin belum sempat juga ngasih Anti hama ataupun anti jamurnya gitu Jadi aku masih belum bisa bahas ya teman-teman Karena aku juga belum pernah Pernah sih kemarin aku kasih Dukun lanet dan juga ya Sekedarnya sih gak aku perhatiin banget Tapi memang belum Maksimal mungkin Jadi tetap aja tuh masih ada Kuning-kuning kayak gini Atau kalian yang punya masalah kayak gini juga Boleh kasih tau aku ya Gimana penanganannya Biar aku tau Dan tulis di kolom komentar Jangan lupa ya Ini penampakan tanaman bunga tadi Yang kecil-kecil banget teman-teman Jadi dia tuh kayak ada muncul kayu baru Dari cabangnya kayak gini Terus nanti kayunya ini makin tinggi gitu Dan akan mengeras Terus itu nanti jadi cabang baru lagi teman-teman Jadi dia setiap berbunga Bunganya muncul tuh berkelompok Nanti tuh jadi batang baru nih Yang habis Kelompoknya ini kan ada satu tangkai Nah satu tangkai itu Jadi batang baru Jadi tambah tinggi deh Disitulah Makanya jadi tumbuh kayak ranting-ranting barunya Dan untuk informasi Aku tanaman ini tuh Satu tahun lebih tuh gak ada bunganya teman-teman Jadi satu tahun lebih gak ada bunganya Tiba-tiba setelah satu tahun lebih tuh Ada bunganya kayak gini Aku pikir ini apa ya Tiba-tiba datang ada batang baru ke atas gitu kan Nah terus setelah itu Tiba-tiba bergelombol ada bunga-bunganya Nah ternyata Batang yang ini Ini aku tunjukin Nanti akan jadi batang baru teman-teman Nah makanya dia tuh akan semakin tinggi Semakin tinggi dan semakin tinggi Nah jadi ini Batangnya tuh bisa dipangkas gitu aja loh Kalau kalian memperbanyak tanaman ini Kalian bisa pangkas aja Kayak gini nih ya Ini ada tiga cabang gitu kan Kalau seandainya aku mau potekin Aku tinggal patahin aja nih cabang baru Terus aku tanam Jadi batangnya si plumeria ini tuh Ada getahnya loh teman-teman Getah putih kayak gini Di daunnya aku kita copotin ya Ini contoh aku kasih tau Daun tua Tapi ini udah tua jadi gak ada getahnya teman-teman Ini daun yang lagi rusak ya Aku atahin Nah disini nampak Kayak Santan ya Getah putih Nah ini kental Terus kalau lengket di tangan tuh Emang bener-bener Kayak lem teman-teman Nah ini penampakan batangnya Jadi yang baru tumpu tadi tuh warnanya hijau Lama-lama dia akan mengeras Jadi kayak Pohon gitu lah teman-teman Jadi lebih berkayu gitu dia Penampakannya Nah untuk penyiraman Jadi sebelumnya Tanaman ini Plumeria ini tuh Aku tanam di dalam pot teman-teman Jadi dalam pot Butuh waktu yang lama Sehingga dia tidak berkembang Dan juga tidak Apa ya Dalam kondisi bagus Jadi akhirnya Lama banget berbunga Akhirnya aku masukin ke tanah Aku pindahin ke tanah Dan Termasuk cepat tumbuhnya Tapi ya gitu teman-teman Aku gak nyiramin banyak lagi ya Setelah di tanah Karena langsung kena hujan Panas Nah tapi kalau kalian mau siramnya Itu juga tidak boleh terlalu basah Karena kalau terlalu basah Tanaman ini juga gak suka Dia akan membusuk batangnya Sama kayak Kamboja Teman-teman Kamboja Jepang Nah jadi itulah info Yang bisa aku kasih tau Kalau kalian punya tanaman ini Jangan lupa Boleh Kasih saran sama aku ya Kalau aku Masih kurang penanganan Untuk hamanya Yang masih bikin daunnya kuning-kuning jelek Jadi makasih teman-teman Udah nonton videoku Sampai akhir Terima kasih aku ucapkan Dan juga kalian jangan lupa Like, comment, share Videoku Ke media sosial kalian Terus Rekomendasikan channelku Untuk mami-mami yang di rumah aja Tapi tetap ingin produktif Dan kreatif Serta inovatif Dan juga punya kegiatan seru di rumah Dan jangan lupa Nyalain loncengnya juga Supaya kalian dapat notifikasi langsung Ke handphone kalian Untuk video-video terbaru aku Nantinya Nah Ini aku nge-recordnya Sambil nemenin anak-anak main Di luar ya Jadi udah seharian Dari pagi sampai siang Tidur siang Dan sekalian macam Jadi akhirnya sore-sore Sambil aku mantengin tanaman Mereka juga main di luaran Terima kasih teman-teman Udah nonton videoku Sampai habis Aku senang banget loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax